Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada yang sudah siap di depan layar sudah siap di depan chat masing-masing baik yang hanya monitor baik yang sudah mempersiapkan diri untuk menempatkan posisi pending order atau posisi entry-nya di pagi ini kita langsung melihat pergerakan di XAU USD mumpung masih pagi di studio kami menunjukkan pukul 6.01 waktu Indonesia Barat pergerakan baru satu candle sekarang sudah menuju candle yang kedua kita review dulu sebelum pada akhirnya kita nanti mencoba untuk membuat satu pemetaan kecil kita lihat yang kemarin didominasi oleh bullish atau buyer sudah didominasi oleh bullish atau buyer sebagai kelanjutan dari candle hijau dua hari yang lalu yang sudah menolak buyer sudah menolak seller kemarin sudah turun ke posisi levelnya ada loss momentum kemudian berubah warna ada momentum kemudian diikuti pergerakan bullish berikutnya dengan posisi penolakan di bawah dan penutupan di atas tanpa penolakan apakah ini akan berlanjut nantinya kalau kita ukur bodinya ada pengurangan kecil meskipun masih di momentum bullish kemudian di sisi kiri apakah kalau kita amati ini ada benturan apakah di sisi kiri ada yang cukup berbahaya kalau kita amati masih lancar masih aman untuk terus bergerak naik hingga di level berikutnya di 1875 karena itu kita nanti sementara lebih fokus kebaik tentu dengan catatan pergerakan harga sudah melewati minimal harga pembukaan hari ini dan sudah berubah menjadi warna hijau nah tentu untuk melihatnya kita bisa lihat di time frame yang lebih kecil nanti untuk memastikan buyer lebih kuat kita nanti mengambil di atasnya atau menempatkan posisi kita di atas warna merah sehingga memastikan bulis sudah mendominasi sudah memegang kontrol kuasa di sana sehingga potensi dan probabilitas masih bisa naik lebih kuat di sebelah kiri ada level kita hindari cari titik amannya sehingga kita menempatkan agak jauh dari titik running kita lihat runningnya harganya cukup jauh kalau kita melihat ini cukup jauh kita bisa ambil yang terdekat kita bisa ambil yang terdekat seperti ini contohnya kita bisa ambil by stop dengan target yang terdekat di sana oke kita coba tempatkan di sana jaraknya berapa kita lihat dulu kalau jaraknya terlalu dekat oke cari titik aman jangan terlalu dekat kita taruh di atasnya lebih baik kita taruh di atasnya untuk titik aman kemudian di sisi bawah kita bisa taruh juga di sana kita perhatikan dulu di sisi atas ini banyak level yang cukup berbahaya sebenarnya oke kita kita fokus dulu ke selnya karena lebih dekat dari running sudah ada warna merah yang cukup tebal sudah ada warna merah yang cukup tebal di sana kita manfaatkan dulu untuk entry di sel stop 18 di 1847.52 1847.82 ini kita tempatkan sel stopnya kemudian targetnya dimana untuk sel stopnya kita targetkan mendekati levelnya kemudian jaraknya juga kita ukur jangan terlalu dekat jangan terlalu jauh kita targetkan di ujung sumbunya sini kita targetkan di ujung sumbunya sini sehingga di kisaran harga 1839 atau sekitar 700 kalau dianggap masih cukup jauh cukup banyak kita bisa ambil sumbu yang di atas ini target yang pertama kemudian selanjutnya di sisi yang bawah masih ada retracement masih ada penolakan sehingga kita manfaatkan untuk koreksi dulu disini kita manfaatkan untuk by limit di 1834.70 untuk wilayah retracement atau memanfaatkan koreksinya sehingga ketika nanti di area ini tidak mampu untuk break maka kemungkinan dia akan memantul kembali pullback dan kembali naik tentu nanti kita lihat level berikutnya dilewati apa tidak disana kemudian lepas dari sana akan bergerak turun mendekati levelnya disini akan mendekati levelnya kita manfaatkan kembali untuk koreksi atau reversal bahkan disini by limit di kita tempatkan by limit di 1819.05 by limit kita tempatkan di ujung bawah dengan perkiraan range harianya kira-kira mendekati ini yang kemarin kemudian dua hari yang lalu masih cukup kecil kita bisa turunkan ikut yang dua hari yang lalu bisa sehingga kemungkinan besar ketika dia turun mendekati level psikologis di bawah mendekati supportnya kemudian sekarang ketika naik potensinya kira-kira sampai dimana kita lihat nah di atas masih ada peluang di sana masih ada potensi untuk bergerak naik hingga di levelnya namun demikian secara bertahap kita ikuti dulu kita ikuti dulu untuk buy-nya kita tunggu hingga dia melewati level resistenya buy-stop kita tempatkan agak jauh di 1860 1860 titik 84 kenapa kita mesti jauh menempatkan buy-stop bukankah ini kecenderungannya akan naik oke kalau kita tidak mau menempatkan buy-stop di sana terlalu jauh maka setidaknya kita harus uji dulu di sebelah sisi kiri ini ada area-area penting kita bisa tempatkan limit kita kita bisa menempatkan sel limit kita di ujung di sini juga boleh saya kasih warna yang lain untuk membedakan ini untuk memanfaatkan pantulan pantulan jadi kita bisa manfaatkan buy-limit di sini buy-limit di 1841.74 sehingga ketika kita memanfaatkan buy-limit di sini maka target target kita yang selnya kita akhiri di situ kemudian kita manfaatkan untuk koreksi selebihnya nanti kita mengikuti dinamikanya jadi misalnya buy-sell stopnya tersentuh dan profit buy-limitnya tersentuh dan ternyata tidak naik ternyata malah turun maka yang berlaku adalah bagaimana kita menerapkan manajemen resiko kita bagaimana kita membatasi kerugian kita bukan ditunggu bukan dibiarkan hingga tidak jelas bergeraknya sampai di mana karena kita juga tidak tahu bergerak turun dan naiknya sampai di mana karena itu punyalah dasar punyalah patokan untuk selalu membatasi resiko itu meskipun kita yakin seyakin-yakinnya akan bergerak naik tetapi ketika sementara dia koreksi sudah melewati level-level pentingnya dan pergerakan sudah melewati batas toleransi kita maka mau tidak mau suka tidak suka harus dibiasakan dengan menerapkan manajemen resiko yang biasa menjadi aturan main kita mudah-mudahan ini bisa bermanfaat satu di atas kita juga bisa tempatkan di sana untuk reversal-nya sell limit di 1877.16 oke ini sedikit pemetaannya nanti kita ikuti dan kita akan update kembali bagaimana potensi dan peluangnya seperti yang kemarin kita ada satu sell yang tersentuh dan potensi yang cukup besar dapat profit-nya setelah itu berlaku kita nanti bisa melakukan update sendiri bisa melakukan transaksi sendiri sesuai dengan kondisi market yang berjalan jadi tidak perlu kita menunggu ada evaluasi ada update tetapi kita sendiri bisa menempatkan posisi kita sesuai dengan kaedah-kaedah yang kita sudah sering sampaikan baik sekali lagi yang kita sampaikan hanya membaca probabilitas kemungkinan terbesarnya tidak untuk memastikan ini harus bergerak naik atau bergerak turun karena kita sendiri pun tidak tahu dimana pergerakan nanti lebih kuat yang terpenting ikuti iramanya ikuti arusnya yang paling kuat perhatikan levelnya perhatikan struktur yang terbentuk di sana amati secara visual perbandingkan antara warna merah dan warna hijau high dan low dimana penolakannya bagaimana kemudian momentumnya seperti apa kalau kita sudah lihat semuanya tidak perlu kita menggunakan yang lain cukup kita lihat dari visual kita akan menemukan peluang selanjutnya terima kasih mudah-mudahan bisa bermanfaat selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam profit dua arah selamat pagi